Halo ketemu lagi dengan saya pada kali ini saya akan berbagi cara registrasi ini remote mobilio tipe S itu kan biasanya dari dealer dapatnya cuman ini aja kunci imonya aja ini kita upgrade seperti tipe E atau tipe RS yang menggunakan kunci ini ya yang kita ada dua cara yang pertama kita registrasi dulu immobilisernya menggunakan alat ini dan yang kedua adalah registrasi remote nya ini Oke kita mulai saja ya kita tancapin dulu alatnya itu OPD ke mobilnya UPD nya sudah tertancap ini kita login dulu ke aplikasinya ini kita coba dulu ya sambil nunggu ini kunci yang ini ya simbol imonya ini kunci ini kedip-kedip berarti belum terregistrasi di mobil ini kalau yang satunya pakai kunci yang ini matikan dia ini udah teregistrasi ini kunci originalnya sudah kebaca data mobilnya kita masuk ke sistem selection masuk ke Immobilisernya masuk ke Immobilisernya masuk ke Immobilisernya oke oke Immobilizernya set up oke langsung masuk yang case add one case switch off kita kontak off kontak on lagi off lagi langsung masuk cabut masukkan kunci yang baru langsung on off lagi on lagi off lagi on nah lihat ini logo imobilisernya sudah mati berarti sudah sukses teregistrasikan ok motion off matikan lagi cabut masukkan kunci originalnya ok registrasi selesai kita coba untuk starter ya yang kunci original kunci yang ini bisa starter pakai yang ini berhasil untuk remote nya kita coba dulu belum teregistrasi ya nah udah nih udah coba kita coba ya kita tutupin tuh udah teregistrasi secara otomatis registrasi remote nya yang secara manual dengan cara kita masukin kontaknya kontak posisi on tekan tombol lock sekali matikan lagi nyalakan lagi tekan tombol lock sekali matikan lagi on lagi tekan tombol lock sekali nah sudah berbunyi locknya nah itu itu berarti sudah terstrasi kita coba sekarang nah kita tutupin nah sudah bisa sukses jangan lupa ya like dan subscribe channel YouTube saya terima kasih telah menonton video ini abone ol